Halo teman-teman semua, saya Wregas Banu Teja, tapi teman-teman bisa panggil saya dengan Aga. Saya sutradara film dan penulis skenario film. Ini adalah kali pertama saya untuk menjelaskan film di Kans. Saya datang dari Jawa, saya dari Indonesia. Dan saya akan menunjukkan cerita dari kota kita di Yogyakarta, di Jawa Island. Penek dan bekerja di industri film, saya lakukan secara bersamaan. Di industri film, saya sempat menjadi asisten sutradara dari Mas Riri Riza, sutradara film Indonesia. Tapi di saat yang sama, saya juga mengerjakan beberapa film pendek. Seperti ada berjudul Prenjak di tahun 2016. Film pendek saya tersebut mengantar saya pada kompetisi film di Kans Film Festival dalam seksi Semain Dela Kritik. Dan kami mendapat film pendek terbaik di sana. Di tahun 2015, kami juga membuat sebuah film pendek tentang letusan gunung berapi. Berjudul Lembu Surah yang terseleksi di Berlin International Film Festival. Nah, film pendek saya yang terakhir berjudul Tak Ada Yang Gila Di Kota Ini. Tahun lalu, 2019, sebuah film pendek yang diangkat dari cerpen karya Mas Eka Kurniawan. Dan film tersebut berkompetisi di Sundance Film Festival 2020. Nah, alasan kenapa jadi sutradara adalah sesimpel karena saya suka bercerita. Bercerita tentang pengalaman, bercerita tentang mitos, bercerita tentang legenda, bercerita tentang kisah orang lain gitu ya. Bercerita itu merupakan suatu kesenangan tersendiri karena kita bisa mentransfer perasaan kita, bisa mentransfer pengetahuan kita, atau mentransfer argumen kita pada orang yang kita ceritakan. Tapi, bercerita secara verbal menurut saya tidak cukup gitu. Jadi, saya membutuhkan medium yang lebih kuat, yaitu gambar bergerak. Yang mana jika dipadukan dengan suara, kita menyebutnya dengan film. Menceritakan sesuatu dengan gambar bergerak dan suara, menurut saya mampu memberikan pengalaman yang lebih. Sehingga saya bisa mentransfer seluruh emosi yang saya rasakan itu lebih optimal kepada para penonton atau pendengarnya gitu. Nah, di titik itulah saya merasa film menjadi medium yang sangat kuat untuk mendukung saya bercerita. Ya, pada dasarnya tidak ada satu kelebihan mutlak yang harus dimiliki oleh sutradara. Karena masing-masing sutradara memiliki style-nya masing-masing. Tapi, kalau saya secara pribadi, yang paling dasar yang setidaknya bisa menjadi modal adalah kesenangan atau kecintaan untuk bercerita. Karena sutradara sendiri adalah sang pencerita. Kalau genre film, selama ini saya cenderung pada drama. Drama yang bercerita tentang kehidupan manusia sehari-hari gitu. Kehidupan-kehidupan kecil gitu. Sebuah itu kehidupan yang mungkin dialami oleh tetangga saya atau dialami oleh paman saya gitu. Atau dialami oleh seorang karyawan dari sebuah hotel gitu. Jadi, kehidupan-kehidupan kecil dari manusia. Misinya tentu saja adalah untuk membuat para penonton berrefleksi atau merenung lagi tentang aktivitas atau kehidupan yang selama ini sudah mereka jalani gitu ya. Apakah itu adalah yang terbaik gitu. Atau jangan-jangan kita perlu mundur sejenak, memikirkan ulang, dan berbuat sesuatu yang lain dari yang sudah kita lakukan sebelumnya. Agar tercipta hubungan antar manusia yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi, masing-masing orang tentu saja memiliki seleranya masing-masing dalam film gitu ya. Pandangannya mereka yang baik dan yang buruk itu seperti apa. Tetapi, pada dasarnya saya menyukai semua bentuk film. Tetapi, yang paling bisa mengena kepada saya adalah suatu film yang paling baik mentransfer emosi. Baik itu emosi si pembuatnya atau emosi ceritanya kepada penonton, terutama kepada diri saya. Sehingga setelah menonton film pun, emosi saya pun juga bisa terpengaruh gitu. Atau emosi saya pun juga bisa terganggu, terusik gitu karena film itu. Dalam menanti teman-teman membuat film, tentu saja tantangan-tantangan yang dihadapi sangatlah banyak gitu ya. Kita memulai proses pembuatan sebuah film itu adalah tentunya dari proses development atau dari proses pembuatan cerita. Dari proses pembuatan cerita pun tantangannya adalah kita melawan diri kita sendiri sebetulnya. Kita mempertanyakan apa sebetulnya yang mau kita buat. Apa yang sebetulnya mau kita sampaikan kepada penonton. Apa yang sebetulnya menjadi kegelisahan kita selama ini. Dalam proses preproduksi, kita harus menyiapkan film tersebut. Mulai dari mencari lokasi, mencari pemain, mencari kru, terus mencari budget gitu ya, atau funding untuk film ini. Ketika syuting, nah tantangan yang paling besar sebetulnya dihadapi. Faktor cuaca, seperti hujan, ataupun tiba-tiba terjadi banjir gitu ya, yang membuat proses syuting kita terhambat gitu. Perkara lainnya adalah misalnya kita harus berhadapan dengan waktu gitu. Kita yang menargetkan awalnya misalnya syuting dari jam 7 pagi dan selesai jam 6 sore, tiba-tiba molor jadi jam, baru selesai jam 10 malam. Karena pada saat pengambilan gambar, banyak faktor teknis yang tidak berjalan dengan lancar gitu misalnya. Sehingga kenala-kenala teknis itu membuat kita harus berkompromi dengan waktu gitu. Jadi misalnya kita hanya punya budget untuk syuting selama 12 jam gitu. Tapi ketika overtime gitu ya, kita harus jadi 15 jam, nah berhubungan lagi dengan biaya gitu. Dan pasca produksi yang dimana kita sudah mulai mengedit film gitu ya, tantangannya pun juga beragam gitu. Mulai dari, ternyata selama ini shot-shot yang sudah kita susun ketika dipasang di meja editing gitu ya, di assembly editing. Ternyata tidak menimbulkan rasa ketegangan yang seperti yang awalnya misalnya kita rancang atau kita bikin. Sehingga kita harus berdiskusi dengan sang editor untuk apakah kita harus mengubah susunan shot-nya atau kita harus mengubah susunan adegannya supaya tercipta rasa atau feeling yang lebih bagus lagi untuk menonton. Begitu juga ketika film tersebut rilis gitu, itu tantangan yang sudah di luar pembuatan filmnya. Kita harus berhadapan dengan bagaimana cara mempromosikan film kita, bagaimana cara kita menyewa satu slot di bioskop, bagaimana cara kita membuat suatu event untuk menghadirkan para penonton. Divisi yang paling urgent tentu saja kalau menurut saya kamera ya. Karena kalau tidak ada kamera ya maka kita tidak syuting kan, gitu. Jadi dulu saya juga pernah merenung gitu, apa yang paling penting dari semua elemen ini. Tapi setelah saya pikir-pikir ya tentu saja kamera, karena ketika tidak ada kamera maka tidak ada gambar kan. Ya tapi bukan berarti divisi yang lain tidak penting. Divisi lain tentu saja ada untuk mensupport keutuhan film kita gitu ya, keutuhan film kita. Tapi tadi kenapa saya bilang kamera? Karena salah satu pena utama seorang pembuat film adalah kamera. Mengenai misalnya nanti divisi apa yang lebih penting, misalnya kita sudah membuat film yang lebih kompleks gitu ya. Itu kembali kepada style film yang sedang dibikin. Misalnya jika kita membuat film-film seperti film-filmnya Wes Anderson atau film-filmnya Tim Burton gitu, yang mana set film itu menjadi yang utama gitu. Charlie and the Chocolate Factory kita harus membangun suatu pabrik coklat yang bentuknya tidak pernah ada sebelumnya di pabrik manapun gitu. Maka ya divisi yang menjadi paling utama adalah divisi Departemen Artistik gitu ya. Tapi berbeda juga misalnya kita sedang membuat film yang banyak menggunakan CGI atau banyak menggunakan animasi gitu seperti Avatar gitu ya. Ya maka divisi post produksinya, divisi animasi dan CGI menjadi divisi yang paling penting. Kalau teman-teman sebagai penonton film, tentu saja layer pertama yang kita tonton adalah cerita dulu. Cerita menjadi layer pertama untuk kita cerna gitu. Setelah cerita selesai, setelah cerita beres, elemen berikutnya yang diamati tentu saja adalah Miss Unseen. Miss Unseen itu adalah segala sesuatu yang muncul di dalam layar. Seperti Artistik gitu, misalnya set atau warna yang dibikin sutradaranya. Apakah ada keharmonisan atau si pembuat film berusaha menciptakan mood tertentu gitu ya ketika membuat filmnya. Yang perlu diamati berikutnya tentu saja adalah kualitas acting gitu ya. Apakah acting si aktor dan pemain ini mampu membuatmu percaya bahwa ini adalah suatu kejadian yang real gitu. Atau tidak direkonstruksi, elemen-elemen tersebut menjadi asik gitu ya, menjadi menarik untuk dibedah satu-satu. Dan bisa menjadi modal yang bagus untuk teman-teman mencatatnya sebagai bahan untuk membuat film teman-teman sendiri. Ya, kalau rekomendasi film Indonesia yang saya bisa rekomendasikan ke teman-teman untuk belajar bikin film. Yang pertama adalah Opera Jawa, karya Mas Gari Nugroho. Dari film ini, teman-teman bisa belajar bagaimana penataan artistik. Penataan set, penataan property, penataan warna gitu ya. Film ini adalah suatu film yang bisa kita bilang dance and musical film. Dikemas dalam background kultur Jawa yang sangat kuat. Dengan set-set yang surreal, tidak sesuai dengan realita. Kalau yang kedua, teman-teman ingin belajar mengenai penyutradaraan pemain, acting, dan dialog. Saya merekomendasikan film G, karya Mas Riri Riza. Nah, di dalam film G, ada pemain yang cukup banyak gitu ya. Dengan setting mahasiswa di sekitar tahun 65 gitu ya. Dan masing-masing mahasiswa ini memiliki karakternya masing-masing termasuk Suho G yang diperankan oleh Nikola Saputra. Film ketiga yang teman-teman bisa belajar dari sinematografinya atau dari penataan kameranya adalah film Marlina, si pembunuh dalam empat babak karya Molly Surya. Film itu berlatar belakang di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dengan sinematografi yang sangat bagus. Untuk rekomendasi film dari luar Indonesia, untuk secara set dan artistik, saya merekomendasikan film Hero, karya Yang Zemo. Di dalam film Hero tersebut, teman-teman bisa belajar bagaimana warna digunakan untuk memberikan identitas waktu yang berbeda. Yang kedua, untuk mempelajari sinematografi, teman-teman bisa nonton Birdman, karya Alejandro Gonzales Inaritu. Yang ketiga, jika teman-teman ingin belajar editing, teman-teman bisa nonton The Social Network, karya David Fincher. Teman-teman bisa belajar mengenai tempo, tempo editing, mengenai juxtaposisi, mengenai urutan adegan, mengenai metafora, dari cutting-cutting editing yang dilakukan di film David Fincher tersebut. Menurut saya bisa dicicil dengan yang pertama, menonton film sebanyak-banyaknya. Menonton film itu, teman-teman harus mulai menonton film yang tidak hanya produksi film Amerika. Karena produksi film Amerika sudah memiliki struktur penceritaan yang cukup pakem dan memiliki gaya bertutur yang sama dari tahun ke tahun. Yang kalau kita masih suka film menyebutnya sinema Hollywood klasik. Tapi jika teman-teman mulai menonton film-film dari Jepang, film-film dari Jerman atau Perancis, atau sampai film dari Iran, teman-teman akan mulai melihat betapa film itu bisa diceritakan dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Nah, selain nonton film, tentu saja mulai mengasah kepakaan atau sensitivitas teman-teman terhadap karya seni dalam medium yang lain. Misalnya, sering melihat pameran seni rupa, atau sering melihat pertunjukan teater, pertunjukan tari, ataupun pertunjukan musik gitu ya. Nah, kalau itu sudah semua dilakukan, tentu saja yang paling bisa dimulai duluan adalah menata gambar dan menata adegan gitu. Bawalah kamera, bawalah HP, dan mulailah merekam semua kegiatan yang ada di sekitar kita, ataupun menata komposisi dari suatu foto atau dari suatu objek. Untuk teman-teman siswa-siswi NASA School, yang tertarik menjadi filmmaker atau ingin terjun ke dalam bidang filmmaking, saya rasa pilihan itu harus terus dieksplorasi dan diperjuangkan. Karena semua anggapan bahwa ketika kita masuk ke dunia filmmaking atau hidup di dunia seni itu tidak menghasilkan apa-apa, itu adalah suatu anggapan yang salah. Jadi, yakinlah bahwa jika teman-teman mau masuk ke dunia filmmaking, teman-teman harus membuktikannya. Membuktikannya pada orang tua, membuktikannya pada teman-teman yang lain, atau membuktikannya pada keluarga, bahwa pilihan teman-teman ini bisa berhasil. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan berkarya. Berkarya bisa mulai dari yang kecil-kecil, membuat cerita, membuat cerita pendek, membuat skenario pendek, lalu teman-teman realisasikan dengan syuting film hanya menggunakan HP atau menggunakan kru dan pemain yang terbatas. Tapi, jika ketekunan dan konsistensi itu selalu dipupuk, saya yakin hasilnya tidak akan mengecewakan teman-teman. Hasil itu tetap akan membawa teman-teman kepada mimpi yang awalnya teman-teman miliki, dan teman-teman pasti bisa membuktikannya juga ke orang-orang di sekitar teman-teman, bahwa apa yang teman-teman inginkan atau apa yang teman-teman capai bisa berhasil. Halo, saya Regas Benuteja, Sutradara Film. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga pemuda-pemuda di Indonesia mampu memberikan sumbangsi yang besar untuk bangsa ini melalui apa yang kalian miliki dan apa yang kalian punya. Kalau dari segi saya, saya memiliki kemampuan di bidang film, tapi teman-teman saya yakin pasti punya kemampuan di bidang lain, dan saya harap itu bisa juga disumbangsikan. Terima kasih. Terima kasih.